Materi kuliah tentang Bunga Bank Disusun oleh Risaldi Gunawan Adrifan Zahratul Wardah Definisi bunga bank-bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Macam-macam bunga bank A. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. B. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para pemimpin atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Pandangan ulama berkaitan dengan bunga bank satu pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar, maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha, dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Ki. S. Ngelai Imran III 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekan oleh orang-orang Arab pada masa itu dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Sistem bunga dan dampaknya terhadap perekonomian pada awalnya, para ekonom yang tertarik dengan sistem perbankan Islam ragukan dan kerap kali bertanya bagaimana mekanisme operasional suatu sistem keuangan atau perbankan bekerja tanpa adanya variabel terpentingnya yakni bunga. Jika dilihat S. Dampak bunga bank terhadap perekonomian pertama, akar penyebab krisis keuangan penerapan suku bunga sebagai alat indirect screening mechanism dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya. Beberapa pakar ekonomi menganalisis hal tersebut seperti Muslehuddin, Sidiki, Capra, mereka menya. Kedua, terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi bunga sebenarnya merusak resendetri keadilan sosial dan Umar Capra menyatakan suku bunga cenderung menjadi harga yang menyesatkan dan mencerminkan diskriminasi antara yang kaya dan miskin. Terjadinya di kepeleng sektor real dan sektor moneter suku bunga juga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan...